Start News Start News Jendela informasi Anda Dikunjungi belasan dokter dari IDI Madina Rasa sakit warga Pakantan terobati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Start News, Jendela informasi Anda Semua layak jadi berita Sejadian informasi aktual seputar Bumi Gordang Sambilan Kali ini bersama saya, Fibi Ashar Pajak daerah dan retribusi daerah Itu sumber pendapatan asli daerah Mari semua turut berpartisipasi Demi sukses pembangunan daerah ini Sepuluh doktor spesialis dan sejumlah dokter umum Memeriksa kesehatan warga dari berbagai desa Di Kecamatan Pakantan, Kabupaten Madinatal, Sumatera Utara Minggu 20 November 2022 lalu Belasan anak juga mengikuti sunatan masal Begitulah cara ikatan dokter Indonesia Cabang Mandeling Natal merayakan hari ulang tahun ke-72 IDI Di Kecamatan Pakantan Perayaan yang dikemas dalam bentuk kegiatan bakti sosial dan malam Keakhrapan ini dipusatkan di desa Pakantan Dolok Tidak tanggung-tanggung untuk pengabdian kepada masyarakat IDI Medina Mengerahkan 10 dokter spesialis dan beberapa dokter umum Untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis Bagi masyarakat Pakantan selama 2 hari Dari tanggal 19 hingga 20 November 2022 Dokter yang terjun langsung memeriksa kesehatan masyarakat ini Di antaranya spesialis penyakit dalam Spesialis anak Spesialis omjin Spesialis bedah Spesialis paru Spesialis sarap Spesialis mata Spesialis jantung Spesialis psikiatri Spesialis patologi sosial Dan dokter umum Ada 178 warga Pakantan dari berbagai usia Yang memanfaatkan momentum hari ulang tahun ke-72 IDI Yang mengusung tema Berbakti untuk negeri Mengabdi untuk rakyat Satu IDI terus maju Wajah-wajah mereka tampak senang Walaupun menahan rasa sakit Mereka tetap bisa tersenyum dan bertutur ramah Layaknya warga desa yang jujur dan ikhlas Menjalani hidup dalam kondisi seadanya Bahkan beberapa ibu rumah tangga Masih sempat bercanda Sambil meminta agar kesehatannya diperiksa oleh dokter-dokter ganteng Yang jarang mereka temui di desanya Bu camat ia maunya diperiksa dokter yang ganteng Demikian dituturkan seorang ibu kepada camat Pakantan Nur Hamidah Lubis Yang saat itu berbincang-bincang dengan asisten dua sedakap mendeling natal Dokter Saripuddin Nasution Selain mengobati beragam keluhan kesehatan masyarakat IDI Madinah juga mengadakan sunatan masal yang diikuti 13 anak Tak terlihat raut ketakutan di wajah anak-anak ini Membawa bekal kain sarung anak-anak ini Mengantri untuk disunat Bakti sosial IDI Madinah ini dihadiri asisten dua sedakap mendeling natal Dokter Saripuddin Nasution Kepala Dinas Kesehatan Mendeling Natal Dr. Faisal Ketua IDI Mendeling Natal Dr. Sabran Halim Kepala Puskesmas Pakantan Dr. Amri Situmorang Sekaligus Ketua Panitia dan belasan dokter lainnya Menurut Sabran Halim pihaknya memilih kecamatan Pakantan Untuk lokasi perayaan harulang tahun ke-72 IDI tahun ini Lantaran wilayah kecamatan ini relatif jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Mendeling Natal Sehingga warganya sulit menjangkau akses fasilitas kesehatan yang memadai Bakti sosial IDI Madinah ini mendapat sambutan positif dari Camat Pakantan Nur Hamidah Lubis Dia berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada IDI Madinah Yang telah memilih Pakantan sebagai tempat pelaksanaan bakti sosial Keinginan camat Pakantan itu disahuti Dr. Saripuddin Nasution Dia berjanji akan berusaha agar pengobatan gratis bagi masyarakat Pakantan Diadakan secara berkesenambungan Berita ini disusun jurnalis Stat News Soparuddin Seregar Demikian Stat News untuk edisi hari ini Untuk informasi terbaru dari kami Anda bisa membacanya di portal berita online kami Di www.statnews.co.id Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stat News Stat News Stat News Jendela informasi Anda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati